Oke Sobat Youtube, dimanapun Anda berada Nah, untuk video sekarang ini saya akan praktekan Cara membuat jaring sederhana Untuk hiasan dingding dari tali plastik Oke, yuk langsung aja ke video Nah ini untuk pertamanya, tali plastiknya kita buka dulu Seperti ini Oke Setelah kebuka, kita ambil dari bagian tengah ya teman-teman Dan dimasukkan ke jarum jaring Nah, jarum jaringnya yang agak besaran ya Dari target nomor 1 Oke Seperti ini ya cara memasukkannya Coba diperhatikan Mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa mengikuti Jaring rambatan seperti ini Fungsinya untuk hiasan pinggi rumah ya teman-teman Atau merambatkan tanaman-tanaman hias Bisa dibikin sendiri dengan cara seperti ini Caranya cukup mudah Tinggal mengikuti video ini ya teman-teman Oke Lanjut Kita masukkan tali plastiknya Kalau sudah Seperti ini ya Nah bagian yang ini Kita putuskan Atau kita potong Menggunakan gunting Atau cakrekan Cukup mudah ya teman-teman Nah, coba diperhatikan Kita pegang ujung bagian yang ini Lalu kita masukkan Dari bagian atas Nah, seperti ini Oke Cukup jelas Nah, setelah seperti ini Diulang ya teman-teman Lalu kita masukkan lagi Agar membentuk satu simpul Nah, ini untuk yang pertama ya teman-teman Oke Lanjut Saya praktek Di sini Lima mata ya teman-teman Nah, ini bagian cetakannya Kita taruh Dari bagian bawah ya Seperti ini Lanjut Nah Lalu Setelah itu Kita masukkan lagi Seperti Yang awal ya teman-teman Agar membentuk Satu simpul Nah, seperti ini Tentunya Tadi plastik seperti ini Bisa dibikin Jaring ya teman-teman Jangan melihat Oh, dari talinya Yang penting Lihatlah hasilnya Oke Cukup jelas Lanjut Ini baru Yang ketiga ya Oh, yang kedua Nah, ini untuk yang ketiga Lanjut Nah, ini untuk yang keempat Oke Satu, dua, tiga, empat Oke, lanjut Satu lagi Oh, dua lagi ya teman-teman Kelima Oke Satu lagi Nah, ini untuk yang keenam Berarti yang Saya buat Lima mata Cukup jelas ya teman-teman Untuk awalannya Dilanjut Setelah Ini Coba diperhatikan Ini akan saya buka ya Cetakannya Maka hasilnya Untuk Awalan Atau pertamanya Seperti ini Ini memang agak susah ya teman-teman Karena Bahan dari plastik itu Agak kaku Oke Lanjut Nah, untuk Bagian kedua Kita backhand dari sini Coba diperhatikan Nah Kita Ikat dari bagian yang ini ya teman-teman Untuk membentuk jaring Rambatan seperti ini Gak usah dua ikatan ya Satu ikatan pun Sudah bagus Apalagi Kalau teman-teman Bisa menggunakan Dua ikatan Itu Lebih bagus Oke Cukup jelas Lanjut ya Terus berulang-ulang Seperti ini Sampai selesai ya teman-teman Itu terserah teman-teman Mau bikin Berapa mata Dari awalannya Terus Caranya seperti ini Sampai akhir Oke Cukup jelas ya teman-teman Bagi yang baru bergabung Atau baru menemukan channel ini Silahkan Pilih tombol like Comment Dan subscribe Aktifkan notifikasi Loncengnya Agar tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari channel ini Semoga bermanfaat Salam datu wabi Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video-video Tutorial selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton